Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi akan bekerja sama dengan lapas kelas 2A Jambi dan lapas Tanjung Pinang untuk memburu pemilik narkoba jenis sabu seberat 2,2 kg dan 1.981 butir ekstasi sebab sang kurir narkoba SYL Siombing warga Medan Sumatera Utara mengaku barang haram tersebut merupakan milik seorang narapidana. Dari hasil pemeriksaan sementara tersangka mengaku telah mendapatkan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut dari salah satu temannya berinisial AL yang hingga saat ini keberadaannya masih ditelusuri petugas di mana AL sendiri merupakan teman dekat tersangka yang pernah satu tahanan di dalam lapas Tanjung Pinang terkait kasus serupa yakni narkoba. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi Kombes Pol Eka Wahyu Dianta mengatakan untuk menelusuri keberadaan pelaku yang masih DPO Tim saat ini masih melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Jambi dan Lapas Tanjung Pinang untuk mencari keberadaan pelaku. Sampai saat ini kita mengembangkan ke orang yang menyuruh dalam hal ini inisial AL kita kerjasama dengan Lapas Jambi dan Lapas Tanjung Pinang kita menarik ke belakang data si AL tersebut untuk mencari ya saudara-saudaranya atau bagaimana kita dalami yang bersambutan sekarang ada di mana. Asar Patahang Ejek TV melaporkan